oke sebelum lanjut videonya jangan lupa tekan subscribe dan juga tombol loncengnya dukung terus channel ini terimakasih oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semua ini sekarang saya dapat kedatangan barang yaitu lampu led oclem c6 ya disini dia bilangnya sih c6 warnanya 3000 kelvin ya bagaimana sih isinya yuk kita langsung buka aja bukanya langsung ya kayak guncing kotak kotaknya kotaknya kecil ini kayak c6 pada umumnya yang kotaknya kebaik kotaknya kecil 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 oke temen-temen oke ya Allah kotaknya ini ini saya mau coba sedikit ngebahas tentang LED ini saya ada LED C9 ini C6 atau C9 C9 ini saya beli di angka 200 ribuan kalian nanti linknya bisa saya taruh di deskripsi disini dia 36 watt 6000 lumen ini saya beli yang 3000 kelvin isinya kayak gimana isinya kayak gini temen-temen oke nah isinya kayak gini saya coba nanti mau coba kita nyalain dulu ya sebentar ya saya taruh dulu kita nyalain kayak gimana sih nyalanya ini bisa dilihat positif negatif nah disini ada positif negatif ini positif negatif oke temen-temen ini adalah LED nya sorry kita pindah background ini adalah LED C9 disini bisa dilihat bahwa powernya itu 36 watt 6000 lumen dan ini saya beli yang 3000k 3000k ya kayak gimana nyalanya yuk kita tes dulu saya pakai kabel ini ada positifnya positif negatif maka kelihatan negatif oke oke mana nyalanya saya mau coba oke nyalanya kayak gini nyalanya terang ya nyalanya terang tinggal nanti gimana voltase nya dayanya wattnya berapa sih sebenarnya kita tes pakai multimeter ya saya matiin dulu oke ini saya pakai multimeter multimeter ya kalian bisa lihat saya peter dulu disini di VDC saya akan tes dulu tegangan yang yang saya pakai berapa volt ya berapa volt tegangannya oke sebentar mengecek ini cuman 11,67 paling tingginya 11,67 gak apa-apa nanti kita buletin ke atas 11,67 ini oke sekarang sekarang saya mau ukur coba ukur tegangannya bisa lihat ya disini coba bisa lihat itu 1,4 terang-terang 1,5 1,56 57 dia bisa 1,57 watt ampere 1,6 1,7 1,70 ampere itu dikali 11,6 kita coba kita coba hitung dulu kita coba hitung oke teman-teman oke teman-teman jadi tadi sudah saya hitung voltage yang saya pakai yaitu 11,66 volt dikali tadi ampere yang sudah kita hitung 1,70 ampere kalau dikalikan yaitu kurang lebih 19,8 watt jadi hitungannya begitu ya untuk menghitung wattnya jadi 19,8 watt taruhlah bundarnya itu itu 20 watt dari satu bohlam ini satu bohlam ini 20 watt untuk LED kanan dan kirinya ini ada dua kan di sisi sisinya ini ada dua LED itu dia 20 watt jadi tidak sama dengan yang tertera di box nya ini bisa lihat kalau di box nya tertuliskan 36 watt disini reel nya hanya 20 watt teman-teman semua gimana jadi kalau misalnya kita dua bohlam dua bohlam ini di mobil yaitu berarti bisa 40 watt 40 watt untuk fog lamp kanan dan fog lamp kiri bagaimana nyala terang nya nanti di jalanan kita langsung aja tes untuk pasang di mobil nya oke teman-teman semua ikuti terus jangan skip videonya oke lanjut ke pemasangan dan nyalanya di malam hari nanti oke teman-teman sekarang saya mau coba untuk pasang ini led nya di mobil saya honda jess g8 mungkin kalian yang sudah sering lihat video apa namanya videonya pasti tahu nanti juga saya mau bikin video tentang led dll ini gimana cara bikin nya ya tonton terus saja pantang terus sekarang mau pasang led h11 yang 3000 kelvin di mobil ini yuk ikutin terus kotor lampunya kotor kotor iya sekarang saya lagi ditemenin abang nih buat masangnya abang zahin untuk kalian yang ikutin vlog saya mungkin tahu abang zahin apa abang zahin ini ini pun oke cara masangnya gampang kotor ya ini sebenarnya juga udah pakai led saya cuman ini yang led yang c6 mirip sih sama yang saya beli cuman ini led nya sudah agak beda sedikit agak beda sedikit ya untuk di untuk yang ini agak lebih besar lebih besar tuh yang ini lebih besar yang ini agak bibih ya kita pasang aja ayo kita pasang aja pasangnya tinggal masukin aja kayak soket soket H11 pada umumnya dia sorotannya kanan kiri ya karena memang pasnya kanan kiri soalnya reflektor nya jas ini ada di kanan dan di kiri yuk kita pasang aja yuk kita pasang disitu lapangnya ini tinggal saya mau tes nyalanya sebentar ya nyala tapi ini belum gelap jadi gak tau terang apa enggaknya kita matiin aja dulu kita rapihin lagi tinggal dipasang lagi lampunya disini pasang lagi yang atas ini apa namanya gampang ya masangnya gampang gampang gak perlu buka gampang banget ya masangnya gampang banget kalau kata bang zahim tadi karena aduh bawa cuman oke teman-teman semua sekarang sudah malam ini mau uji coba nyala dari lampu fog lamp H11 untuk tipe yang apa namanya C9 tadi gimana nyalanya di fog lamp Honda GS G8 ini kita sorot dari luar dulu ya ini bisa dilihat gelap ya gelap ini saya nyalakan nah oke kelihatan disini nyalanya warna kuning lumayan terang terang lumayan terang cahayanya kuning benar-benar kuning 3000 Kelvin kalau kita lihat dari depan seperti ini ya warna cahayanya betul-betul kuning warna cahayanya kuning ya nah itu 3000 Kelvin gimana kalau cuman memang karena bentuk fog lamp G8 ini kan gak tinggi jadi dia nyorotnya gak begitu tinggi hanya sekitar jarak dari 10 meter lah itu 10 meter kalau kita masuk coba kita cek di dalam kayak gimana nah ini kalau dari dalam oke ini kalau cahayanya dari dalam kabin mobil bisa dilihat cukup terang lumayan terang untuk harga 200 ribu dapat 3000 Kelvin yang lumayan terang ya teman-teman ini bisa dimatikan lagi gelap ini terang ya alhamdulillah lumayan nyalanya kayak gini oh kita keluar lagi oke teman-teman semua jadi inilah apa namanya uji coba untuk lampu fog lamp H11 sampai 3000K untuk mereknya C9 nanti linknya saya akan taruh di deskripsi jika kalian ingin membelinya jangan lupa subscribe ya subscribe subscribe jangan lupa subscribe like dan juga share ke teman-teman kalian semua semoga video ini tetap bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol loncengnya karena saya akan terus update juga video-video tentang LED dari itu tekan loncengnya ya jangan lupa subscribe oke teman-teman semua terima kasih sudah ngikutin saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih